Bapak apa ya? Minum dulu Ini belum nyambung karena HP baru kan? Masih baru? HP baru? Kemarin itu apa ya? Apa? Kekesunahan sholat. Ya, makasih. Al-Fatiha. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Menerangkan sunnah-sunnahnya sholat. Sunnah-sunnahnya sholat sebelum memasuki sholat, ini ada dua. Yang pertama adalah adhan. Adhan itu memberitahu. Menurut syara adalah zikrun mahsusun adalah zikir khusus untuk memberitahu bahwa waktu itu sudah masuk. Lafalnya, dua-dua kecuali takbir. Kecuali takbir dan tauhid, la ilahi illallah di akhirnya itu adalah satu. Ini jelaskan. Ini jelaskan. Ini jelaskan. Ini adalah zikir yang khusus. Kenapa? Karena ini melaksanakan, mau melakukan akan sholat. Wah, hape baru nyatu nanti. Loh, terbalik mana ini? Enggak kuat itu. Biarlah, biarlah. Dau sama. Dau sama. Terus. Ya, iqomah. Itu jelaskan. Itu tujuannya untuk memanggil orang sholat. Orang sholat untuk memanggil sholat. Tapi jangan diartikan, wah adhan ini panggilan Tuhan. Allah memanggil. Itu menunjukkan adhan itu. Menunjukkan bahwa sudah masuk waktunya sholat. Jangan diartikan kayak itu. Oh hayya ala sholat, ma'adillah kita sholat. Itu bukan Allah yang memanggil. Nanti dikira Allah yang lafalnya dari Allah. Bukan. Paham itu. Jangan diartikan, oh itu kan banyak lah. Oh ini berhenti. Kita sholat karena ini dipanggil oleh Allah. Jadi adhan itu, tujuannya adhan itu untuk memberitahu adalah memberitahu bahwa sudah masuk waktunya sholat yang di fardoh. Yang di fardohkan. Wah nge-repotin imam. Berat kan? Oh aman. Tapi baru, wah jatuh gawat. Aduh. Aduh. Sunnahnya sholat sebelum masuk, sunnahnya sholat sebelum masuk. Setelah masuk ini ada dua. Yang tadi sebelum masuk itu ada dua. Ajan dan Iko. Dan Iko Mah. Ajan dan Iko Mah. Lafal ini dijelaskan, tidak perlu dijelaskan. Ada yang tidak hafal ajan? Yang putra, yang bapak-bapaknya? Kalau tidak hafal ajan, ya perlu dipertanyakan. Paham gak? Hafal ya? Nanti bisa dipraktekan ya? Pak Eko. Hafal ya? Alhamdulillah. Terus, sunnahnya, ini sampai keburu-buru tadi. Keburu-buru, malah ada yang tertinggal. Termasuk PC pun juga tertinggal. Tapi perasaan sudah masuk tadi. Perasaan. Sunnah setelah masuk sholat adalah pertama tasyakhut dan kunut. Wal kunutu bisubhih. Kunut hafal semua kan? Aifik tidalir rukatis saniya minhuh wawluwatan ad-du'a. Menurut bahasa adalah du'a itu kunut itu. Wa syara'an fikrun mahsusun. Wa huwa Allah mahjini fi man hadait. Wa afini fi man afait. Wa tawallani fi man tawallait. Wa barik li fi ma'atait. Ini niatkan. Wa barik li ya Allah berkahi. Engkau yang sudahkah? Yang sudah kasih rezeki. Jadi resapi. Allah mahjini fi man hadait. Wa afini fi man afait. Wa tawallani fi man tawallait. Wa barik li fi ma'atait. Wa kini syarra ma'atait. Ada wa kini biramatika syarra ma'atait. Fa inna ka takdi wa la yukdu'alit. Wa inna hu la yadillu ma'walait. Wa la i'izzu man adait. Tabaraka Rabbana wa ta'alait. Wa lakal hamdu'ala ma'adait. Astaghfiruka wa atubu ilit. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sallam. Hafal? Hah? Di situ ada. Di sini tidak lengkap. Tapi di situ mungkin dilengkap. Ada. Di hafalkan itu harus itu. Kalau yang bapak-bapaknya? Hafal Pak Paiko? InsyaAllah. Pak Heri? Pak Heri dari tadi nunduk terus. Jangan-jangan saya ditanya. Kalau Pak Angga jangan ditanya gitu kan. Atau Pak Dewi jangan ditanya gitu kan. Belum. Masih proses. Nah ini sunnah ya. Sunnah. Tidak wajib. Sunnah. Jangan diartikan wajib nanti kayak gitu. Sun? Sunnah. Tapi harus. Ya kalau guru di sini ya harus. Masa guru tidak apa? Tidak hafal. Jadi kalau yang tidak hafal otomatis salat subuhnya tidak pernah pakai ku. Tidak pernah pakai ku. Pakai ku not. Oh berjamaah terus. Berjamaah ada juga. Itu kan Allah mahti nabi man hadid. Wa'afi nabi man afid. Wa tawala nabi man tahul ubarik. Lanabi ma'adud. Wa kina syarra maqadid. Itu baca sendiri. Fa'inna katakdi wala yubdo'alik. Tidak pernah baca juga. Setelah imam baca itu baru dia itu. Ma'amumnya fa'inna katakdi wala yubdo'alik. Baca sendiri. Tidak juga. Amin juga itu kan. Oh jadi imam. Aduh. Oh diam juga ya. Jadi gak. Allah ya karim. Nanti biasanya guru-guru jual hak ini diruat jadi anda. Diangkat semua orang itu paling tidak suruh mimpin doa. Suruh jadi imam. Kalau pas nyerupai kau nanti. Aduh saya belum ma'afal. Suruh mimpin tahlil. Saya belum ma'afal. Malu-malu ini. Masjid bal? Hafal? Hafal? ini kunut yang tadi itu di rokaat terakhir setelah ikhtigal di solat subuh sekarang juga selain itu kunut di tanggal 16 pas tara tarawe diwitir itu itu kan sudah dibaca lah disitu ngikutin imam kalau yang tara yang tarawe yang tidak tarawe ya dibaca ya tarawe sendiri tarawe sendiri yang tidak sempat jangan sampai oh tidak sempat ke masjid ya sudah tidak sempat ke masjid malah tidak tarawe ya tarawe sayangkan setahun sekali Pak Eko jangan sampai Pak Eko terus doanya kunut di solat tarawe itu eh di solat putih itu sama dengan lafal beserta tempatnya itu lafal dan apa yang ini lagi wa mahalihi maka maka hassalat sunnatal kunuti faham itu jadi tidak harus Allahumma dini fiman hadir wa afini fiman afaid faham jadi baca doa ayat yang mengandung doa itu selalu kita baca habis solat ya rab jangan siksa kami jangan ambil kami jangan siksa kami atas kesalahan kami dan atas kekelupaan kekelupaan kami rabbanala tuahhitna inna sinna au ahta'na jangan diteruskan itu saja cukup jangan disik disiksa kita keliru jangan disalahkan kita terlambat jangan disalahkan mungkin ada kepentingan yang lain tapi memang tidak disengaja sudah saya ukur biasanya Pak Kolbi lebih 10 menit lebih 10 menit tapi saya pas jam setengah 3 tidak harus nyampe cuman ada kendala terderapot tadi terus ada disitu kan hayahnya ini sekarang merangkan sunnah hayah tadi itu sunnah ab'at sunnah ab'at itu kalau ditinggal itu sunnah ditembel dengan sujud sah sujud sahweh ditembel dengan sujud sahweh artinya kalau tadi itu tidak kunut ditembel dengan sujud sahweh jangan sudah turun ke bawah nak tegak lagi oh ya tadi lupa kunut tapi kalau saya pribadi entah kenapa kunut ketinggal kalau tidak ngulang ini pasti ada musibah saya tengok-tengok dari dulu kenapa kelupaan kalau sudah kelupaan oh ya saya tidak kunut ada apakah nanti kalau tidak ngulang musibah itu datang cuma tidak begitu dahsyat tapi kalau tidak ngulang musibah itu mesti datang heran kunut itu entah dengan kaitan apa tidak tahu sama dengan saya tidak baca isin fadilah pagi habis subuh tidak baca isin fadilah itu itu mesti ada musibah pada hari itu jadi selalu dibaca entah mungkin sudah jadi nyatu kira tapi kalau Allah mau ngasih musibah itu pasti saya lupa pasti lupa tapi sudah tahu ini musibah apa ya sudah tahu bakal dapat musibah itu saya sudah tahu kayak orang sakti Allah ya karim atau musibah yang akan menimpa anak-anak saya menimpa anak-anak saya itu saya sudah tahu Allah ya seperti sakti bukan wali wakoblo tapi sakti terus sunnah hai'ah malai seruknan ini bukan rukun juga bukan sunnah ab'at yang sunnah ab'at itu ditempel dengan sujud sahwi yang pertama ini ada lima belas ada lima belas perkara yang pertama raf'u'l-yadain raf'u'l-yadainih in the tagbratil ihram mengangkat tangan mengangkat tangan di saat tagbratul ihram allahu akbar itu tagbratul ihram dengan katangannya itu itu hukumnya sun sunnah yang ilahat wamangkibayih ini ada yang gini ada yang gini kalau saya sendiri kayak ini jangan rapat jangan mekarnya kalau guru saya kemungkinan itu diajarin oleh Sayyid Sayyid Muhammad Abdul Maliki kayak ini kayak ini jadi tidak kayak ini abu yang satunya kayak ini jadi lebih mudah terus di saat mau rukuk juga diangkat tangan yang kemarin praktek itu banyak tidak lulus disitu banyak yang itu ada duduk istirahahnya itu itu tidak satu pun yang saya temui duduk istirahahnya itu langsung berapa belas terus terus di saat di saat di saat di saat di saat tegak di angkat tangan terus yang kanan yang kanan yang kanan ke yang kiri jangan dibalik jelas kalau yang ini kan cuman ada jangan terlalu kayak ini atau jangan sampai keberatan perut sedang sedang diangkat langsung langsung yang pikir nanti sorry nanti nanti sorry oh iya oh iya dia tidak apa-apa dia tidak apa-apa oh iya oh iya